Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas lebah tidak boleh dibunuh. Dalam Islam, lebah adalah makhluk yang sangat dihormati dan memiliki posisi istimewa. Larangan membunuh lebah dalam Islam didasarkan pada beberapa faktor penting, baik dari perspektif Al-Quran maupun hadits, serta manfaat ekologis dan medis yang mereka berikan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai hal ini. 1. Perujukan Al-Quran Al-Quran mengakui keistimewaan lebah dalam surah An-Nahl, Lebah, ayat 68-69, yang artinya, Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap, macam, buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan, bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya, Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesumbuhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda, kebesaran Allah, bagi orang-orang yang memikirkan. Ayat ini menunjukkan bahwa lebah adalah makhluk yang menerima wahyu dari Allah dan berperan penting dalam kehidupan manusia melalui madu yang dihasilkan, yang memiliki khasiat penyembuhan. Dua hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terdapat beberapa hadits yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati lebah. Dalam salah satu haditsnya, beliau bersabda, Perumpamaan orang mukmin seperti lebah, ia makan yang baik-baik, menghasilkan yang baik-baik, hinggap dan tidak merusak atau mematahkan, dahan atau ranting. Hadits ini menggambarkan bahwa lebah adalah makhluk yang baik dan bermanfaat, mirip dengan karakteristik yang diharapkan dari seorang mukmin. Tiga, manfaat ekologis dan medis Lebah memiliki peran vital dalam ekosistem, terutama dalam proses penyerbukan tanaman. Tanpa lebah, banyak tanaman yang tidak dapat berkembang biak dengan baik, yang pada akhirnya dapat mengancam keseimbangan ekosistem dan produksi makanan. Madu yang dihasilkan lebah juga dikenal luas karena manfaat kesehatannya. Madu mengandung banyak nutrisi dan memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang dapat digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit. Empat, prinsip rahmatan lil, alamin Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil, alamin. Ini termasuk memperlakukan makhluk hidup dengan kasih sayang dan tidak merusaknya tanpa alasan yang sah. Membunuh lebah tanpa alasan yang sah bertentangan dengan prinsip ini karena lebah adalah makhluk yang memberikan banyak manfaat. Lima, etika dan adab dalam Islam Islam mengajarkan umatnya untuk hidup dalam harmoni dengan alam dan menghormati semua makhluk hidup. Ini termasuk tidak membunuh hewan yang tidak berbahaya dan bermanfaat, seperti lebah. Menghormati dan menjaga kehidupan lebah adalah bagian dari etika dan adab seorang muslim dalam menjaga ciptaan Allah. Dengan demikian, larangan membunuh lebah dalam Islam bukan hanya berdasarkan teks agama, tetapi juga berdasarkan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan memanfaatkan makhluk hidup dengan bijak dan penuh kasih sayang. Apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!